Yang saya muliakan Ketua IKPLN Pusat beserta seluruh cacaran. Yang saya muliakan para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di ruangan ini dan juga yang ada di link zoom di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang, saya mohon maaf karena dulu di pesantren tidak diajarin pantun, maka pada siang hari ini saya tidak membawa pantun apapun. Kemudian juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain, meskipun acara Tausiyah ini berada di akhir acara, namun saya berharap tidak kehilangan daya tariknya. Pada kesempatan ini saya sudah menyiapkan slide, mohon diperiksa di layar, karena ini menyangkut kehidupan kita masing-masing tanpa terkecuali, sehingga mudah-mudahan ini akan menjadi bahan renungan kita bersama. Yang pertama, bahwa manusia setelah diciptakan di muka bumi ini, sesungguhnya mau tidak mau harus mengikuti proses yang sangat panjang. Selanjutnya di next. Nah, ada minimal enam tahapan yang kita catat bersama. Yang pertama, alam ruh, kemudian alam janin, alam dunia, alam bersah, alam akhirat, dan entah masuk surga atau neraka. Sebagian ada yang masuk surga, dan sebagian ada yang masuk neraka. Masing-masing bulatan ini mengandung ujian-ujian. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surah Al-Mulk, ayat 2. Yang menciptakan mati atau hidup, agar supaya menguji di antara kalian. Yang pertama, alam ruh. Apakah di dalam alam ini ada ujian? Pasti ada. Yaitu tatkala ruh berbaris untuk diturunkan ke dunia. Kalau seandainya kita boleh memilih. Kalau ibu-ibu boleh memilih dulu sebelum diturunkan ke dunia. Maka akan dipilih misalnya menjadi anak kongolomrat. Kamu enggak mau seperti sekarang. Atau paling tidak kalau di kalangan PLN, minimal menjadi anak direktur, anak direksi. Atau syukur-syukur bisa menjadi anak raja. Lahir langsung mulia. Tetapi kita pada waktu itu tidak bisa memilih. Apakah diturunkan menjadi anak presiden, alhamdulillah anak menteri. Atau bahkan diturunkan untuk menjadi anak gelandangan di bawah jembatan. Kita tidak mempunyai pilihan. Harus mau. Tau'an au karhan. Boleh suka, boleh tidak. Kita harus ikut. Maka itulah ujiannya. Kemudian yang kedua, di alam janin. Yang paling menanggung ujian beban berat adalah ibu-ibu. Kita ingat ibu-ibu pada waktu mengandung dari awal ketuk bulan. Kalau muntah-muntah. Kadang-kadang melihat suamnya anak. Apalagi suamnya kerjanya golf melulu. Atau ibu yang lagi susah, bapaknya tidur di ngorong. Dengan umur sembilan bulan, di tengkurup susah, tengkurup susah, tengkurup susah, tengkurup susah. Kasih biaya, selesai urusannya. Kemudian setelah itu, kita masuk ke alam dunia. Inilah ujian yang sesungguhnya. Kalau dulu kita di perut itu tidak mempunyai pilihan. Apakah minumnya darah atau bergelimang dengan darah. Makannya pun dari darah ibu tidak ada masalah. Namun begitu kita keluar dari alam janin, masuk ke alam dunia. Ini pun juga ujiannya sudah disampaikan. Bocorannya pun juga sudah ada. Yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Ini ujian yang paling berat. Apalagi masih muda ujiannya, ingin segera kawin. Kalau sudah kawin, rumah tangga kadang-kadang akur, kadang-kadang tiktok. Di kantor pun juga terus bersaing. Ada temannya yang cepat jadi direktur, sementara kita belum. Ada yang sudah menjadi kepala bagian, kita pun belum. Terus seperti itu. Kemudian, kita juga kehilangan kadang-kadang harus merelakan nyawa diambil oleh Allah. Harus merelakan harta benda, berkurang. Dan terus-menerus diliputi dengan. Kemudian, yang ketiga, alam barzah. Ini ujian yang cukup berat buat kita semua. Karena terkadang ajal kita ada yang didahului dengan sakit. Sakit dulu beberapa hari. Tapi ada juga yang tiba-tiba meninggal. Lantas apa yang akan kita bawa? Pada saat yang lahat yang ukurannya hanya 2x3 meter, kita akan ditemui dengan malaikat yang ada yang ganas, ada yang ramah. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak sekalian memiliki akhlak yang baik, maka mereka akan menemui dengan wajah yang santun. Tapi kalau kita dianggap fasik, jahat, maka matanya saja seperti kendil yang merah menyala. Ujianya apa? Ujianya pun sudah dibocorkan oleh para ustadz yang dinukil dari Rasulullah. Salallahu alaihi wasalam. Ujianya gampang. Tetapi kalau kita melihat yang menguji adalah malaikat yang begitu luar biasa, maka menjawabnya pun berat. Apa ujianya? Yang pertama ditanya, siapa Tuhanmu? Gampang sekali jawabannya. Allahu Robi pasti berarti ya. Siapa? Nabimu, Nabimu Muhammad. Agamamu Islam. Mudah sekali. Tetapi kalau kita memiliki akhlak yang kurang baik, maka pasti kita akan susah menjawabnya. Kemudian alam akhirat, ini ada alam maksyar dan alam penimbangan. Sampai kita ke surga. Begitu panjang perjalanan ini, maka orang Arab yang arif mengatakan, barang siapa yang tahu bahwa perjalanan ini begitu jauh, maka bersiap-siaplah. Piraon yang dulu hidup, sampai sekarang masih diseksa di alam kubur. Apalagi kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Nuh, dan lain sebagainya. Jadi, waktu di alam barjah ini, kita butuh waktu entah berapa lama. Mungkin puluhan ribu tahun, sampai hari kiamat. Kalau kita menjadi arif, mari kita lihat. Mau pulang ke kampung halaman saja, untuk mudik, kita butuh persiapan, kita butuh biaya. Apalagi kalau perlu mengkredit mobil, supaya kelihatan, wah, tetapi kalau kita tidak membawa apa-apa, jangankan mau pulang. Mau berencana saja sudah takut. Ini baru pulang mudik. Belum lagi kalau kita misalnya pergi ke luar negeri, ke Amerika. Apa yang dibutuhkan? Dolar, Pak. Sebab kalau kita tidak membawa bekal yang cukup, maka jangan-jangan kita akan menjadi gelandangan. Bayangkan sekarang hidup mulia, segala macam ada rumah bagus, di bus itu gendut. Kemudian persiapan-persiapan yang lain, makanan, segala macam mencukupi. Nanti di akhirat, janganlah kita menjadi gelandangan. Sekarang di dunia kita mempunyai mata. Mata berfungsi dengan baik. Kaki berfungsi dengan baik. Nanti di akhirat, jangan sampai kita menjadi orang yang buta matanya. Menjadi orang yang jalannya saja dengan wajah. Nanti diceritakan ada yang berjalan dengan kaki, ada yang berjalan dengan kendaraan, ada yang berjalan dengan fasilitas yang luar biasa, seperti jet. Tapi ada juga orang yang berjalan dengan mukanya. Masya Allah. Sungguh mengerikan. Oleh karena itu, maka kita selama hidup di dunia, di alam dunia, dunia adalah tempat bercocok tanam untuk hidup di akhirat kelam. Yang panjangnya tidak terbayang. Sekarang saja, jumlah penduduk di muka bumi ini sebesar 8,5 miliar. Nah kita ini nanti di kalangan mereka yang jumlahnya puluhan miliar. Seperti apa? Jangan-jangan kita tidak akan terlihat bahwa kita adalah orang yang salah. Di musim haji saja, yang jumlahnya hanya 3 juta. Kalau sudah haji, kemudian jumlah wukuf di alafah, maka orang Indonesia jarang ketemu dengan orang Indonesia. Baru jumlahnya 3 juta. Mencari orang Indonesia kok susah sekali ya. Apalagi nanti di alam akhirat seluruhnya dikumpulkan. Sekarang saja 8,5 miliar kita tidak terlihat apa-apa. Apalagi nanti jumlahnya itu entah berapa puluh miliar lagi yang lain. Sehingga dalam hal ini, apakah kita tidak terketuk hati kita untuk bersiap-siap menghadapi momentum yang sangat krusial ini. Maka oleh karena itu kita memerlukan bekal yang cukup. Nah, salah satu bekal yang oleh Allah difasilitasi bagi kita semua adalah bulan Ramadan. Mengapa? Karena di bulan Ramadan kita diberi keistimewaan yang luar biasa. Diberi fasilitasi luar biasa. Amal soleh dilibatkan dan kemudian ada momentum yang istimewa ditunggu di malam-malam ganjil yaitu Laylatul Qadar. Sekali kita dapat Laylatul Qadar maka nilainya lebih bagus daripada seribu bulan. Jadi sebenarnya Allah sudah memberikan kita persiapan yang memadai. Kalau kita mau. Nah, persoalannya kan belum itu mau kita. Oleh karena itu kita lanjutkan slide-nya. Apa saja bekal yang kita miliki? Di samping kita sudah berjuang beramal soleh. Kemudian kita juga sudah berpikir maka kita nanti akan diberi bekal dalam bentuk Laylatul Qadar dan syafaat dari Rasulullah maupun syafaat dari mohon saya dilanjutkan. Nah, ini kira-kira hal yang pantas untuk kita bawa yaitu dengan cara pertama beramal soleh. Ini sudah pasti. Kemudian taubatan nasuhah. dan nakbir atau ampunan. Cuman kan persoalannya kalau dengan Allah itu mudah. Kita berusaha dengan Allah cukup misalnya bertobat. Yang disebut dengan taubatan nasuhah. Tapi bagaimana hablo minan nasuhahnya. Kalau tadi hablo minan Allah, bagaimana hablo minan nasuhahnya? Apakah kita sudah mendapatkan maaf dari sesama? Artinya orang-orang yang baik sengaja maupun tidak, kita sakiti hatinya. Terlebih-lebih kalau itu berkaitan dengan organisasi. jangan-jangan kita berkompetisi di jabatan, berkompetisi di penghasilan, berkompetisi di tempat lain. Atau kita iri, atau mungkin kita membicarakan dari belakang, atau kita menyimpan dendam. Hal-hal seperti ini oleh Allah tidak dimaafkan. Terkecuali sudah mendapat maaf dari yang di zalimi. Oleh karena itu maka para ulama mencoba untuk menggali ide pada waktu itu kapal kita bisa saling memakan. Maka muncullah ide halal bihalal. Ini kalau kita cari di Arab tidak ada. Bahasa Arabnya pun juga tidak ada. Orang Arab pun juga bingung apa itu halal bihalal. Maka dalam kesempatan yang bagus dikumpulkanlah orang-orang agar supaya saling maaf memakan. Diceritakan di dalam salah satu hadis yang mohon nanti di slide berikutnya ada ada orang yang bangkrut atau dalam bahasa Arabnya muflis. Loh kok ada orang yang bangkrut di akhirat? Para sahabat bertanya Ya Rasulullah siapa yang bangkrut? Dan apakah bangkrut itu karena ketiadaan harta benda maka Rasulullah menjawab Oh bukan bangkrutnya di akhirat adalah ada orang yang membawa ibadah sholat membawa ibadah puasa membawa ibadah-ibadah yang lain tapi di dunia dia banyak menyakiti hati orang ngomongnya celaka cerkit misalnya sering kritik yang tidak membangun iri hati dendam dan lain sebagainya maka pada waktu berhadapan dengan Allah dihitunglah pahala amal sholim setelah dihitung diberikan kepada orang yang didalimi ternyata banyak yang didalimi sehingga tidak cukup maka dosa orang yang didalimi ini kemudian diberikan kepada orang yang membawa pahala akhirnya dia kecebur neraka oleh karena itu maka wajar kalau kemudian kita diharapkan saling halal bihalal agar supaya makfirullah Allah itu komplit di satu sisi taubat nasuhah kita sudah lakukan Allah insyaallah mengampuni kemudian dosa dengan sesama manusia apakah teman kantor apakah tetangga atau mungkin istri kadang-kadang suami kebalanya bukan main sama istri atau kebalikannya istri pun juga tukang gertak kepada suami maka pada kesempatan yang bagus ini kita sama-sama melakukan halal dihalal mohon dihalalkan di dalam surah Al-Quran dikatakan kita diminta untuk memaafkan pasfu wa'fu wasfahu kita bermaafan saling memaafkan satu sama lain maka keloplah itu kemudian momentum yang bagus kapan dilakukan sebetulnya kesalahan itu begitu terjadi langsung orang yang bersangkutan meminta maaf tapi karena di Indonesia tradisinya adalah tradisi kumpul-kumpul sambil makan makan maka dibuatlah silaturahmi ini sebagai media untuk saling maaf memaafkan diiringi dengan canda tawa kemudian ada makanan dan lain di situ kita berkesempatan misalnya bilang nol nol jadi Anda punya kesalahan saya maafkan saya punya kesalahan mohon di maafkan akhirnya lengkap sudah makfir dari Allah karena Rasulullah mengatakan rohba angfir wajul nyumsep atau celahkan orang itu saat melewati bulan Ramadan ibarat ayam mati di lumbung padi tidak mendapatkan makfir dari Allah subhanahu wa ta'ala maka Rasulullah mengatakan celahkan orang seperti ini bahkan di dalam salah satu hadis dikatakan pada saat Rasulullah berkhutbah beliau menyatakan amin 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 tanpa terlihat sesuatu sebut maka oleh karena itu mereka bertanya wahai Rasulullah mengapa Anda kok mengaminkan sesuatu kata Rasulullah salah satu doa yang dibaca adalah doanya maleka Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah yaitu antara lain celahkanlah orang yang melewati bulan Ramadan adalah Yadul Qadar tapi kita tidak untuk mengambil bahkan kalau di Jakarta hari-hari terakhir bulan Ramadan kita disibukan oleh apa buka bersama sehingga ibadah kita terbengkelai atau juga datang ke mal-mal atau juga mudik ke tempat kelahiran masing-masing sehingga kesempatan untuk meraih silatul Qadar justru terabaikan oleh karena itu maka akan sayang sekali silatul rahmi di dalam Islam ini saya terima kasih kepada Bapak Bumang tadi sudah banyak menyejir ayat-ayat dan juga hadis rasul silatul rahmi menurut rasulullah ini dari Abu Hirairah diriwatkan oleh imam muslim barang siapa berganda agar supaya rezekinya diluaskan dan kemudian dipanjangkan umurnya maka banyak-banyak beristilah itu rahmi rezeki banyak sekali apakah seperti kita yang sudah purna karya itu masih banyak rezekinya mungkin tapi yang paling penting adalah bahwa rezeki bisa berubah kesehatan ya Allah kita ini putuh sekali dengan kesehatan banyak penyakit yang ternyata baru kita rasakan setelah kita berumur kepala enam ke atas yang tadinya tulang itu biasa-biasa saja tiba-tiba waduh pada nyeri sakit bahkan tengkul sudah mulai lemah apalagi organ-organ dalam penyakit penyakit degeneratif jantungnya bermasalah paru-paru bermasalah pencornaan bermasalah sampai ada orang yang dipotong khususnya berapa masya Allah oleh karena itu maka silaturahmi insya Allah sehat begitu juga rezeki yang lain kebahagiaan hidup punya anak cucu dan lain sebagainya begitu juga dipanjangkan umur umur kan sudah sesentuh apakah bisa diperpanjang maksudnya adalah agar supaya kalau kita diberi panjang umur adalah karena nama kita yang baik bapak-bapak ibu-ibu yang dulu memiliki network yang bagus dengan teman-teman insya Allah akan terus didoakan insya Allah akan terus diingat di dalam hadisan ubari kalau sudah meninggal mendapatkan doa karena doa ini penting untuk kita bersama kemudian yang penting juga dari umur yang panjang itu adalah karya-karya kita bapak yang pernah menjadi direktur di PLN atau kepala divisi atau apapun sudah menebar manfaat yang luar biasa saya terserang selalu tergembira kalau bertemu dengan bapak bapak dan ibu ibu karena saya menikmati listrik itu sudah puluhan tahun ya meskipun dulu tidak dipungkiri kadang-kadang ya biarpak gitu sehingga orang menyingkat perusahaan lilin negara lebih banyak pakai lilin dan sekarang pun juga seperti itu di jalan raya juga ada listrik di rumah juga ada listrik bayangkan kalau listriknya padam wah orang seluruh komplek gelisah begitu nyala berkata-kata bertepuk tangan ini adalah tinggalan yang baik dari bapak dan ibu kalian oleh karena itu maka dengan silaturahmi insyaallah kita akan mendapatkan pahala yang besar ancaman bagi orang-orang yang memutuskan silaturahmi kok bapak-bapak ibu-ibu malas ketemu dengan temen dengan saudara maka orang yang memutuskan silaturahmi jatuhnya kriminal tidak main-main ancaman tidak masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan jadi meskipun solat kita rajin infak kita berjalan mulus puasa kita jalani juga tapi kalau kita mempunyai perilaku yang memutuskan silaturahmi maka ancamanya masuk neraka tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi saya punya cerita dua skenario ada orang yang ibadahnya tidak selalu rajin solatnya biasa-biasa puasa-biasa tapi dia mempunyai keistimewaan silaturahmi dimana-mana di daerah Sukabumi dia datangin di daerah Bandung dia datangin dari Jakarta apa yang terjadi pada saat meninggal meninggalnya hari Jumat kemudian disolatkan oleh jamaah terlalu masjid luar biasa jadi silaturahmi ini tidak bisa dibuat dianggap enteng dianggap sepilih menjadi sesuatu yang sangat penting oleh karena itu maka melalui halal bihalal kita menghalalkan orang yang bersalah kepada kita orang menghalalkan yang kita salah kepadanya maka kita akan memperkuat silaturahmi apa itu silaturahmi silat adalah hubungan relationship yang paling penting hubungan itu adalah ketemu muka namanya silat itu ketemu muka kalau melalui zoom mudah-mudahan oleh Allah dicatat ketemu muka tapi yang paling utama adalah seperti kita sekarang ini bertemu muka kemudian menebar kasih sayang saling memaafkan wah luar biasa jadi sesungguhnya kalau kita mau tidak usah repot-repot terlalu rajin sholat berat terlalu banyak infak pun berat terlalu banyak puasa juga berat maka kita cukup silaturahmi saja insyaAllah masuk jadi begitu gampangnya silaturahmi didertakan oleh Rasulullah salallahu alaihi wasallam saya kira demikian yang bisa saya sampaikan karena waktunya juga patuh masih ada siap 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 jadi sebagai penutup mari kita bersama-sama menunduk kepala kita berdoa kehadiran Tuhan yang maha kuasa agar supaya doa kita terkabul a'ud 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 billah minash shaitan rajim dillah irrohman irrohim alhamdulillahi rabbil alamin hamvidan la'amin hamvidan Amin. Amin. Amin, ya Allah. Bintu-bintu rizki, supaya kami tenang. Amin, amin. Tuhan mengeluhi bersemangat untuk beribadah kewatamu. Amin. Agar supaya badan kami senantiasa. Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Bukakanlah pintu surga bagi kami. Karena tentu kami tidak kuat bila kami harus masukkan rakyatnya. Allahumma sulih dinana alladzi wa'ismatu amrina. Amin, ya Allah. Masulih dana duniana alladzi fi amin asya. Amin, ya Allah. Masulih dana akhiratana allati ilayah mu'adina. Amin, ya Allah. Bacu'alil hayata ziyatatana nafi kulli khair. Amin. Bacu'ala mawta'ala kami. Allahumma'u bakuskanlah hakama kami. Karena dia menjadi perempuan. Ya Allahumma'u bakuskanlah kepada dia kita. Ya Allahumma'u bakuskanlah kematian kami. Beristirahat kami nanti beristirahat dan kelak menjadi beristirahat untuk melakukan perbuatan. Abang, ya Allahumma'u bakuskan lalu. Ya Allahumma'u bakuskanlah kematian ku'afat. Ya Allahumma'u bakuskanlah kematian ku'afat. Allahumma'u bakuskanlah kematian ku'afat. berikan kami semangat yang tinggi untuk mendatangi saudara-saudara kami teman-teman kami akrab-akrab kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh like, komen dan share video ini ya teman-teman dan jangan lupa subscribe Ika Palen TV ini karena akan ada video baru setiap harinya